Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sedulur-sedulurku semuanya Kembali bertemu lagi dengan saya Kang Bitun Hari ini kembali saya akan membahas tentang pembahasan kisih-kisih Dan soal tes CISN atau CPNS Dan juga V3K tahun 2021 Modul pedagogik ataupun kisih-kisih dari pedagogik Pada video kali ini adalah video pembahasan pedagogik bagian yang ketiga Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya Sebelumnya bagi sedulur-sedulurku semuanya yang baru saja menemukan channel ini Dan masih ketinggalan tentang informasi ini Maka sedulur-sedulur semuanya bisa melihat video saya melalui Melihat channel saya langsung Sehingga bisa memilih video-video mana yang akan dikendaki Untuk sedulur-sedulur semuanya digunakan untuk referensi pembelajaran atau untuk belajar Kita langsung masuk ke Masih membahas kompetensi melaksanakan pembelajaran Capaian pembelajarannya adalah melaksanakan pembelajaran dengan mewujudkan suara sana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik Untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri karakter siswa Di sini indikator esensialnya pada kisih-kisihnya adalah Bahwa melalui paparan kasus Peserta dapat memberikan pilihan pemecahan Jadi memberikan pilihan pemecahan masalah Pada pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa Contoh soalnya Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi Dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun Artinya menggunakan media gambar ini dari tahun ke tahun dan tidak pernah ganti Pada awal semester baru tahun 2019 Siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik Sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru Dari kasus tersebut Strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru seharusnya Adalah disini ada pilihannya ada pembelajaran kooperatif Project based learning Kemudian pembelajaran conceptual Inquiry dan discovery Kita sebelum menjawab dari pertanyaan ini Tentunya kita harus paham dulu Paham dulu Dan juga memahami Macam-macam Strategi pembelajaran Ada apa saja Macam-macam strategi pembelajarannya Yaitu ada Kooperatif Pembelajaran kooperatif itu apa Bahwa pada pembelajaran kooperatif pada intinya adalah Suatu strategi pembelajaran yang tersetruktur secara sistematis Dimana siswa-siswi bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil Dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen Untuk mencapai tujuan bersama Kemudian problem solving Ini merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran Yang menggunakan masalah-masalah real Jadi pada problem solving ini adalah tentunya pada masalah-masalah real Dalam kehidupan siswa secara nyata atau secara otetik Bersifat tidak tentu terbuka dan mendua Untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis Untuk memecahkannya Kemudian setelah problem Pembelajaran problem solving Ada pembelajaran PBL Atau problem based learning Atau disebut juga dengan PJBL Project based learning Ini merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek Penerapan proyek dengan melibatkan siswa Untuk menyelidiki masalah dunia nyata Ini adalah pembelajaran based learning Sedangkan pembelajaran inquiry adalah proses Untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi Atau eksperimen Guna mencari jawaban maupun mecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah Dengan menggunakan berpikir kritis dan logis Kemudian ada lagi pembelajaran discovery learning Adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif Ya disini pembelajaran siswa secara aktif Untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan Sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari Kemudian pembelajaran conceptual Atau conceptual teaching and learning Adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan Antara materi Jadi disini mengaitkan Antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata Dan mendorong siswa Membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya Dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari Oke setelah kita mengetahui dari macam-macam setelah kategori pembelajaran ini Ini bisa kita ketahui bersama Bahwa sesuai dengan pertanyaan dari melihat kasus ini Bahwa pada awal semester 2019 ini Diketahui 75% ini memiliki preferensi belajar kinestetik Sehingga mereka tidak fokus pembelajarannya Dan pada saat pembelajaran dan diskusi berlangsung Karena apa? Sesuai lebih suka mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru Nah dari kasus tersebut Bahwa pembelajaran yang tepat yang harusnya dipilih guru Adalah pembelajaran proyek best learning Di mana siswa tersebut diberikan sebuah tugas Untuk dikerjakan oleh peserta didik Jadi apa proyek best learning itu? Kita kembali kita bahas Merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan Berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa Untuk menyelidiki masalah dunia nyata Kemudian kita lanjut ke kompetensi selanjutnya Kita masuk ke indikator esensial Melalui paparan kasus Peserta dapat memberikan pilihan Pemecahan masalah Pelaksanaan pembelajaran Untuk mengembangkan karakteristik siswa Atau karakter siswa Contoh soalnya Di sekolah Seorang guru menuliskan beberapa aturan Seperti dilarang menginjak rumput Dilarang menginjak rumput Dan mencoret-coret meja Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik Agar berkembang kecerdasan A. Naturalis B. Kinestetis C. Visual Spasial D. Verbal Linguistik Dan E. Logis Matematis Kita bahas Pemberajaran logis matematis di sekolah Dapat dikembangkan Melalui beberapa strategi berikut ini Menceritakan masalah yang diademi sehari-hari Kemudian memecahkan dengan bantuan pengiringan matematis Dengan mengatur waktu penyelesaian yang tepat dan efektif Merencanakan suatu eksperimen Dengan menggunakan metode ilmiah Yang diawali dengan mengungkapkan masalah Membuat hipotesis Melakukan percobaan Menafsirkan data Dan menarik kesimpulan Kemudian yang ketiga Membuat diagram fan Untuk mempolakan masalah Agar mudah membangun pengertian Sehingga mudah dibocahkan Membuat analogi Menggunakan keterampilan berpikir Mengategorikan fakta-fakta Merancang suatu pola Ini adalah pembelajaran matematis Sedangkan pembelajaran Yang dirancang untuk mengaktifkan Kecerdasan visual spasial Di sini ada visualisasi Penerapan metode ini Dengan menciptakan layar lebar Di benak siswa Guru dapat membimbing Dengan memenjamkan mata Dan membayangkan apa yang baru saja Mereka pelajari Dan diminta untuk menceritakan kembali Kemudian penggunaan Warna Metafora Gambar Sketsa gagasan Dan simbol grafis Untuk kecerdasan linguistik Ini kecerdasan linguistik Ini kan kecerdasan berbicara Jadi dapat dikembangkan Peserta didik dengan Bercerita Kemudian dengan diskusi Dengan merekam Dengan tip recorder Atau handicamp Boleh Kemudian menulis di jurnal Buat publikasi Ini untuk Siswa yang Memiliki kecerdasan linguistik Visual ini kan Penglihatan Visual spasial Kalau matematis ini kan Punya kecerdasan menghitung Kita lanjutkan Pada Keserdasan kinestetik Keserdasan kinestetik Disini Seswa Diberi respon Tubuh Kemudian Titer Kelas Konsep kinestetisnya Kemudian Hand and thinking Kemudian Peta tubuh Peta tubuh ini Dengan cara apa? Tubuh manusia dapat digunakan Sebagai alat pedagogis Yang berguna Misal jari Untuk menghitung Dengan menggunakan Gerakan fisik Akan menginalisasikan Gagasan Ini kecerdasan Kinestetik Kemudian Kecerdasan Naturalis Kecerdasan Naturalis ini Kecerdasan Natural Ya Dengan cara Jalan-jalan Di taman Di alam terbuka Melihat Keluar jendela Eko Studi Dan sebagainya Melihat dari Macam-macam Kecerdasan Yang kita lihat Di sini Bahwa Berdasarkan Soal pada Nomor 10 Ini Jadi Menuliskan beberapa Aturan Seperti Jilarang Minjak rumput Mencorat Soret Meja Ini adalah Perluan Pembiasaan Pesta didik Agar Begembang Kecerdasan Secara Naturalis Yang berikutnya Ini Pada Indikator Esensial 11 Yaitu Dengan Mencermati RPP Dan proses Pembelajaran Peserta dapat Memberikan Pilihan Jenis Penilaian Autentik Holistik Terhadap Aspek Sikap Contoh Soalnya Seorang guru Ingin Mengetahui Kemampuan Siswa Dalam Mengatur Dan Mengelola Perbedaan Pendapat Ketika Dilakukan Diskusi Kelompok Guru Tersebut Membuat Lembar Daftar Cek Atau Ceklis Dalam Bentuk Skala Yang Harus Diisikan Oleh Siswa Untuk Menilai Teman Kelompok Jenis Penilaian Autentik Holistik Yang Dapat Dipilih Oleh Guru Tersebut Yaitu Penilaian Kinerja Penilaian Proyek Penilaian Portofolio Pertanyaan Terbuka Dan Penilaian Diri Kita Lihat Dari Masing-masing Item Jawaban Pilihan Kinerja Contohnya Penilaian Kinerja Penilaian Penilaian Kinerja Sering Disebut Sebagai Penilaian Untuk Kerja Atau Perform Assessment Bentuk Penilaian Ini Digunakan Untuk Mengukur Status Kemampuan Belajar Peserta Didik Berdasarkan Hasil Kerja Dari Suatu Tugas Pada Penilaian Kinerja Peserta Didik Diminta Untuk Mendemonstrasikan Tugas Belajar Tertentu Dengan Maksud Agar Peserta Didik Mengaplikasikan Pengetahuan Dan Keterampilan Yang Dimilik Instrumen Yang Dapat Dikunakan Untuk Merekam Hasil Belajar Pada Penilaian Kinerja Ini Antara Lain Adalah Daftar Cek Atau Cek Catatan Anekdot Narasi Dan Sekala Penilaian Atau Rating Scale Kalau Kita Melihat Dari Ini Guru Tersebut Membuat Lembar Daftar Cek Masalah Daftar Cek Atau Cek List Dalam Bentuk Sekala Yang Disikan Oleh Sisma Dalam Bentuk Sekala Jika Penilaian Authentic Holistik Dapat Dipilih Dari Guru Tersebut Yaitu Kalau Kita Melihat Ini Sebenarnya Ini Adalah Penilaian Kinerja Sedulur Semuanya Kita Lihat Kata Kuncinya Disini Jawabannya Adalah A Namun Tidak Salah Ada Salahnya Kalau Seandainya Kita Mempelajari Apa Itu Penilaian Proyek Apa Itu Penilaian Portofolio Apa Itu Pertanyaan Terbuka Dan Apa Itu Penilaian Diri Penilaian Proyek Atau Proyek Assessment Adalah Bentuk Penilaian Yang Diwujudkan Dalam Bentuk Pemberian Tugas Kepada Peserta Didik Secara Berkelompok Penilaian Ini Difokuskan Pada Penilaian Terhadap Tugas Belajar Yang Harus Diselesaikan Yang Harus Diselesaikan Oleh Beserta Didik Dalam Periode Waktu Tertentu Karena Ini Berbasis Proyek Jadi Tugas Bentuknya Adalah Tugas Yang Harus Diselesaikan Dalam Kurun Waktu Tertentu Penilaian Proyek Dapat Juga Dikatakan Sebagai Penilaian Berbentuk Penugasan Yang Bertujuan Untuk Mengukur Kemampuan Peserta Didik Menghasilkan Karya Tertentu Yang Dilakukan Secara Berkelompok Jadi Bisa Secara Individu Bisa Juga Secara Kelompok Untuk Penilaian Proyek Dengan Menggunakan Penilaian Proyek Pendidik Dapat Memeruai Informasi Berkaitan Dengan Kemampuan Peserta Didik Dalam Hal Pengetahuan Pemahaman Aplikasi Sintesis Informasi Atau Data Sampai Dengan Pemaknaan Atau Penyimpulan Tentunya Penilaian Proyek Ini Sangat Cocok Sekali Kalau Diterapkan Dalam Pembelajaran Berorientasi Hot Kemudian Penilaian Portofolio Penilaian Portofolio Merupakan Salah Satu Penilaian Otentik Yang Dikenakan Pada Sekumpulan Karya Peserta Didik Jadi Sekumpulan Karya Jadi Gabungan Dari Karya Karya Peserta Didik Yang Diambil Selama Proses Pembelajaran Dalam Kurun Waktu Tertentu Ini Pengertian Penilaian Pengertian Dari Penilaian Portofolio Kalau Penilaian Proyek Ini Kan Bisa Individu Bisa Juga Kelompok Namun Disini Adalah Satu Buah Proyek Satu Buah Tugas Atau Satu Buah Laporan Atau Satu Buah Kegiatan Nah Kalau Portofolio Ini Adalah Kumpulan Kumpulan Dari Karya Yang Dihasilkan Oleh Serta Didik Selama Proses Pembelajaran Dalam Waktu Tentu Karya Karya Ini Berkaitan Dengan Mata Pelajaran Dan Disusun Secara Sistematis Dan Terorganisir Proses Penilaian Portofolio Dilakukan Secara Bersama Antara Beserta Didik Dengan Guru Jadi Penilaiannya Dilakukan Bersama Sama Oleh Beserta Didik Dan Guru Bukan Oleh Guru Saja Hal Ini Dimaksudkan Untuk Menentukan Fakta-fakta Serta Didik Dan Proses Bagaimana Fakta-fakta Tersebut Diperoleh Sebagai Salah Satu Bukti Bahwa Serta Didik Memiliki Kompetensi Dasar Dan Indikator Hasil Belajar Sesuai Dengan Yang Telah Ditetapkan Untuk Melakukan Penilaian Portofolio Secara Tepat Perlu Perhatikan Hal-hal Sebagai Berikut Yaitu Kesesuaian Saling Percaya Saling Percaya Antara Pendidik Dan Peserta Didik Kerahasiaan Tentunya Ini Kerahasiaan Bersama Antara Pendidik Dan Peserta Didik Kemudian Kepuasan Milik Bersama Antara Pendidik Guru Dan Peserta Didik Kemudian Penilaian Proses Dan Hasil Ini Penilaian Hal-hal Yang perlu Diperhatikan Dalam Penilaian Portofolio Jadi Ada Kesesuaian Saling Percaya Antara Pendidikan Peserta Didik Kerahasiaan Kepuasan Kemudian Milik Bersama Bukan Hanya Milik Guru Bukan Hanya Milik Sisma Tetapi Milik Bersama Sama Antara Peserta Didik Dan Pendidik Kemudian Jurnal Jurnal Belajar Merupakan Rekaman Tertulis Tentang Apa Yang Dilakukan Peserta Didik Berkaitan Dengan Apa-apa Yang Telah Dipelajari Jurnal Belajar Jadi Rekaman Tertulis Tentang Apa Yang Dilakukan Dan Juga Apa Yang Telah Dipelajari Jurnal Belajar Ini Dapat Digunakan Untuk Merekam Atau Meringkas Aspek-aspek Yang Berhubungan Dengan Topik-topik Kunci Yang Dipelajari Misalnya Perasaan Siswa Terhadap Suatu Pelajaran Kesulitan Yang Dialami Atau Keberhasilan Di Dalam Memecahkan Masalah Atau Topik Tertentu Atau Berbagai Macam Catatan Komentar Yang Dibuat Oleh Siswa Jurnal Merupakan Macam-macam Catatan Merupakan Tulisan Yang Dibuat Oleh Setadidik Untuk Menunjukkan Segala Sesuatu Yang Telah Dipelajari Atau Diperoleh Dalam Proses Pembelajaran Jadi Jurnal Dapat Juga Diartikan Sebagai Catatan Pribadi Siswa Tentang Materi Yang Dicampaikan Oleh Guru Di Kelas Maupun Kondisi Proses Pembelajaran Di Kelas Kemudian Penilaian Diri Atau Self Assessment Adalah Suatu Teknik Penilaian Dimana Beserta Didik Diminta Untuk Menilai Dirinya Sendiri Nah Ini Penilaian Diri Jadi Tadidik Diminta Untuk Menilai Dirinya Sendiri Berkaitan Dengan Proses Dan Tingkat Pencapaian Kompetensi Yang Diperolehnya Dalam Pelajaran Tertentu Jadi Nilai Dirinya Sendiri Berkaitan Dengan Proses Dan Tingkat Pencapaian Kompetensi Yang Diperoleh Dalam Pelajaran Atau Pelajaran Tentu Ini Penilaian Diri Dalam Proses Penilaian Diri Bukan Berarti Tugas Pendidik Untuk Menilai Dilimpahkan Kepada Peserta Didik Semata Dan Terbebas Dari Kegiatan Melakukan Penilaian Ini Bukan Seperti Itu Dengan Penilaian Diri Diharapkan Dapat Melengkapi Dan Menambah Penilaian Yang Telah Dilakukan Pendidik Jadi Ini Sebagai Pelengkap Penunjang Untuk Melaksanakan Penilaian Diri Oleh Sajidik Di Kelas Perlu Perhatikan Hal-hal Sebagai Berikut Ini Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Penilaian Diri Yang Pertama Menentukan Terlebih Dahulu Kompetensi Atau Aspek Apa Yang Akan Dinilai Kemudian Langkah Berikutnya Menentukan Kriteria Penilaiannya Kriteria Yang Merancang Format Penilaian Yang Dikunakan Seperti Perdoman Pensekoran Jadi Harus Dibuat Perdoman Pensekoran Kemudian Daftar Tanda Cek Atau Sekala Penilaian Kemudian Peserta Didik Diminta Untuk Melakukan Penilaian Diri Pendidik Mengkaji Sampel Hasil Penilaian Secara Atsa Untuk Mendorong Peserta Didik Supaya Senantiasa Melakukan Penilaian Diri Secara Cermat Dan Objektif Jadi Secara Cermat Dan Objektif Diharapkan Peserta Didik Ini Menilai Dirinya Sendiri Dengan Cermat Dan Objektif Tidak Istilahnya Bebek Silem Awai Dewek Tialem Kemudian Karena Dirinya Sendiri Kemudian Dinilai Yang Baik Atau Temannya Yang Paling Disukai Dinilai Baik Ketika Teman Yang Tidak Disukai Dinilai Jelek Ini Jangan Sampai Seperti Sehingga Pendidik Wajib Mengkaji Secara Sampel Hasil Penilaian Secara Acak Agar Apa Sebesar Didik Terdorong Untuk Menilai Dirinya Sendiri Secara Cermat Dan Objektif Dan Pendidik Menyampaikan Umpan Balik Kepada Beserta Didik Yang Didasarkan Pada Hasil Kajian Terhadap Sample Hasil Penilaian Yang Diambil Secara Asat Ini Terkait Dengan Penilaian Diri Kemudian Masih Ada Penilaian Antar Teman Ya Tentunya Dalam Pembelajaran Yang Kita Lakukan Itu Ada Penilaian Diri Ada Penilaian Antar Teman Nah Penilaian Antar Teman Peserta Didik Merupakan Teknik Penilaian Dengan Cara Meminta Peserta Didik Untuk Saling Menilai Temannya Di Si A Menilai Si B Si B Nanti Dinilai Si C Kemudian Si C Menilai Si A Dan Sebagainya Terkait Dengan Pencapaian Kompetensi Sikap Dan Perilaku Keseharian Peserta Didik Jadi Ini Yang Dinilai Adalah Terkait Pencapaian Kompetensi Sikap Dan Perilaku Keseharian Peserta Didik Dalam Mengikuti Pembelajaran Nah Penilaian Ini Dapat Dilakukan Secara Berkelompok Untuk Mendapatkan Informasi Sekitar Kompetensi Statik Dalam Kelompok Informasi Ini Dapat Juga Dijadikan Sebagai Bahan Menentukan Pencapaian Hasil Belajar Peserta Didik Kemudian Ada Pertanyaan Terbuka Pertanyaan Terbuka Apa itu Pertanyaan Terbuka Yaitu Penilaian Otentik Yang Juga Dilakukan Dengan Cara Meminta Peserta Didik Membaca Materi Pelajaran Kemudian Merespon Pertanyaan Terbuka Jadi Ini Dilakukan Dengan Membaca Materi Pelajaran Jadi Suruh Membaca Kemudian Merespon Pertanyaan Terbuka Yang Diajukan Oleh Pendidik Nah Penilaian Ini Lebih Difokuskan Terhadap Bagaimana Peserta Didik Mengaplikasikan Informasi Daripada Seberapa Banyak Peserta Didik Memanggil Kembali Apa Yang Telah Diajarkan Nah Pertanyaan Terbuka Tersebut Harus Dibatasi Supaya Jawabannya Tidak Terlalu Luas Dan Bermakna Sesuai Dengan Tujuannya Ini Dari Indikator Isensial 11 Dimana Kita Dapat Memberikan Jenis-jenis Penilaian Secara Otentik Holistik Terhadap Aspek Sikap Dimana Jawabannya Dari Nomor 11 Ini Jadi Terkait Dengan Seorang guru Ingin Mengetahui Kemampuan Riswa Dalam Mengatur Dan Mengelola Perbedaan Pendapat Ketika Dilakukan Diskusi Kelompok Jadi Karena Ini Guru Ingin Melakukan Secara Daftar Check Checklist Dalam Bentuk Skala Yang Harus Diksikan Oleh Siswa Untuk Menilai Teman Kelompoknya Jenis-jenis Ini Disebut Sebagai Penilaian Kinerja Seperti Kita Sampaikan Disini Ada Checklist Daftar Checklist Jawabannya Disini Penilaian Kinerja Terima kasih Dulu-dulu Semuanya Saya kira Itu Dulu Di Pembahasan Soal-soal Kisi-kisi TSTPNS Dan P3K Tahun 2021 Pada Modul Pedagogik Atau Kemampuan Pedagogik Video Bagian Yang Ketiga Silahkan Ditunggu Untuk Video Bagian Yang Keempat Terima kasih Atas Waktunya Yang sudah Berkenan Untuk Melihat Video Ini Apabila Ada Hal-hal Yang Perlu Ditanyakan Atau Hal-hal Yang Perlu Disampaikan Kritik Dan Saran Yang Bersifat Membangun Sangat Saya Tunggu Di Dalam Kolom Komentar Banyak Kurangnya Mohon Maaf Semoga Sejulur Semuanya Yang Melihat Video Ini Dapat Lolos Tes CPNS Maupun CA ESN Dan Juga P3K Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima